Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Bresiani, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, Ibu sebagai coach harus mengetahui atau melaksanakan beberapa hal. Yang pertama tentang presensi, melihat kehadiran penuhnya, kemudian bagaimana Ibu bisa menjadi pendengar aktif, mendengarkan secara aktif, dan yang tidak kalah pentingnya Ibu bisa mengajukan pertanyaan, pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coaching. Mungkin pembekalan dari saya itu saja Ibu, kami persilahkan untuk melakukan coaching. Terima kasih. Terima kasih Pak Suwarto atas kesempatannya. Oke kita mulai ya Pak Basuki. Assalamualaikum Pak Bas, sudah lama ini tak ketemu, bagaimana kabarnya sekarang Pak? Alhamdulillah Bresi, luar biasa hari ini Bresi ya, karena hari-hari disibukan dengan kegiatan CGP ini Ibu. Oh gitu, hebat sekali ya Pak. Berarti Bapak sekarang sudah tergabung atau menjadi bagian dari program guru penggerak ya Pak? Alhamdulillah ya Bu. Oh begitu. Baik Pak, karena waktu kita tidak banyak nih, saya ingin bertanya kepada Bapak. Ada apa ya Bapak menghubungi saya secara virtual malam ini? Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, ada yang ingin saya ceritakan ke Ibu juga, mau coaching bersama Ibu Desi ya, terkait kegiatan calon guru penggerak ini di sekolah Bu. Jadi, saya sudah mulai was-was sama kawan-kawan yang melihat saya, kegiatan-kegiatan di LMS, takut kawan-kawan itu tidak mau mengikuti kegiatan CGP Bu. Jadi, saya takut mereka ketakutan dengan kesibukan di LMS ini Bu. Oh begitu. Jadi, Bapak sangat khawatir bahwa guru-guru Bapak akan merasa ketakutan untuk bergabung di program guru penggerak karena kesibukan Bapak yang mengerjakan LMS ya Pak ya? Iya Bu. Iya. Kalau begitu, apa sih yang Bapak inginkan kepada guru-guru itu? Sebenarnya saya ingin mengajak Bu, saya ingin mengajak rekan-rekan guru saya di sekolah bergabung dalam kegiatan calon guru penggerak ini Bu. Jadi, biar sama-sama kita di sekolah itu menjadi guru penggerak Bu, bisa membangun kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, berkolaborasi dan segala macamnya. Itu saja Bu. Oh gitu. Jadi, Bapak ingin sekali mengajak guru-guru Bapak untuk bergabung di program guru penggerak setidaknya untuk menerapkan pembelajaran berpusat pada murid ya Pak? Iya Bu. Tetapi menurut pengamatan Bapak, sepertinya guru-guru itu ketakutan melihat kesibukan Bapak mengerjakan LMS ya Pak? Iya, tepat sekali Bu. Baiklah Pak, kalau begitu kira-kira langkah awal apa sih yang akan Bapak ambil untuk mempengaruhi guru-guru Bapak mengikuti program guru penggerak ini Pak? Saya mencoba memotivasi sih Bu. Saya mencoba memotivasi. Dimulai dari motivasi diri Bu. Saya mencoba dari diri saya dulu, kemudian biar bisa dilihat sama kawan-kawan di sekolah, biar mereka minat dan tergabung ke dalam kegiatan calon guru penggerak ini Bu. Jadi saya mulai dari diri Bu. Iya, berarti untuk menjadi motivator bagi guru-guru Bapak untuk menjadi aura positif bagi guru-guru Bapak untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini ya Pak ya? Iya Bu, Pak. Baik, nah sekarang intinya Bapak ingin menjadi motivator atau teladan bagi guru-guru Bapak nih untuk bergabung di guru penggerak. Nah, seandainya nih tugas Bapak atau peran Bapak sebagai motivator itu belum maksimal mencapai harapan, sesuai harapan Bapak, kira-kira apa sih rencana cadangan Bapak? Iya, saya juga mikirkan cadangan, rencana cadangan Bu ya. Saya sudah tergambarkan nih di pikiran saya juga. Dari kegiatan motivasi yang saya lakukan, nampaknya kawan-kawan belum begitu antusias Bu. Maksudnya belum begitu tertarik dari pandangan mata saya Bu. Jadi saya mempunyai cadangan, yaitu saya mencoba melakukan pendekatan lah, pendekatan individu, masing-masing guru di sekolah. Kemudian saya akan melibatkan guru-guru tersebut ke dalam kegiatan aksi-aksi nyata saya dalam menyelesaikan modul-modul di kegiatan calon guru penggerak ini Bu. Oh begitu. Jadi untuk serencana cadangan ini, untuk memaksimalkan hasil sesuai harapan Bapak, Bapak akan melakukan pendekatan secara individu kepada guru-guru, kemudian Bapak akan melibatkan guru-guru yang lain dalam aksi nyata Bapak. Iya Bu, ya. Baik. Kalau begitu kira-kira kapan Bapak akan memulai kegiatan ini? Secepatnya sih Bu, saya ingin secepatnya melakukan kegiatan juga nih, menyelesaikan LMS, kegiatan aksi nyata juga mau saya selesaikan. Jadi kalau bisa, besok boleh saya mau coba saya di sekolah melibatkan kawan-kawan guru di sekolah terlibat dalam kegiatan aksi nyata saya Bu. Baiklah. Untuk melibatkan guru-guru di dalam aksi nyata, supaya menjadi motivasi tersendiri bagi guru-guru, Bapak akan memulainya besok, termasuk dengan pendekatan individunya ya Pak ya? Iya Bu, ya. Baik. Kira-kira apa sih harapan Bapak ke depannya terkait keinginan Bapak untuk mengajak rekan-rekan guru di sekolah Bapak bergabung di program guru penggerak? Harapan saya Bu, tentunya saya berharap seluruh teman-teman guru di sekolah saya mendaftar dan ikut langsung kegiatan guru penggerak ini Bu. Biar bisa sama-sama kami membangun kemajuan di sekolah Bu. Itulah harapan saya Bu. Baik. Baiklah Bapak. Begini, Bapak sangat ingin mengajak guru-guru Bapak bergabung di program guru penggerak kalau bisa seluruh guru ya Pak. Agar bisa menerapkan pembelajaran berbasis murid di sekolah Bapak yang nantinya akan memberikan perubahan ke sekolah Bapak. Dan besok Bapak akan memulai kegiatan ini. Ya Pak ya? Ya Bu, ya tepat Bu besok. Oke. Oke Pak, kalau begitu itu yang akan Bapak susun dalam waktu dekat ini ya Pak ya? Iya Bu. Oke. Oke, gimana nih perasaan Bapak setelah coaching bersama saya tadi? Ya saya lega Bu. Saya dapat menyampaikan keluh kesah saya selama saya di sekolah dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini Bu. Saya, Alhamdulillah, pelong saya. Sudah tergambarkan juga saya untuk melaksanakan rencana cadangan yang saya sampaikan tadi ke Ibu. Alhamdulillah saya senang sekali bersama Ibu Desi selaku coaching saya ya. Iya. Itu aja Bu. Oke, intinya Bapak senang ya Pak setelah kita mengadakan kegiatan coaching ini ya Pak? Iya Bu. Oke. Kalau begitu kira-kira kapan kita bisa bertemu kembali Pak untuk merefleksi kegiatan Bapak pasca coaching ini? Saya maunya kalau bisa minggu depan sih Bu. Jadi abis kegiatan besok, kemudian kegiatan aksi nyata saya berikutnya, saya bisa langsung menyampaikan hasil refleksi sama Ibu nanti. Oke, baiklah Pak Basuki. Saya jadi tidak sabar nih untuk ingin tahu nih perkembangan dari harapan Bapak dan kemudian pasca coaching ini. Baik, sampai minggu depan ya Pak Basuki. Ya Bu, terima kasih Ibu ya. Senang sekali sama Ibu. Assalamualaikum Pak Basuki. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih kami saya ucapkan kepada Ibu Desi Triani dan Pak Basuki Rahmat selaku coachingnya. Saya ingin bicara bersama Ibu Desi selaku coach pada malam hari ini. Untuk presensi kehadiran penuhnya sudah bagus nih ya. Ibu mengajaknya dengan penuh keramahan ya. Ya, kemudian Ibu juga sudah menjadi pendengar aktif. Jadi mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah, menjadi permasalahan dari Pak Basuki. Mungkin yang perlu ditingkatkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tapi saya yakin ini sudah bagus karena kita mengingat juga mungkin durasi waktu kita yang harus kita batasi karena untuk mengunggahnya nanti dalam tugas Ibu itu akan mengalami kesulitan kalau durasinya terlalu panjang. Saya yakin Ibu akan bisa menjadi seorang coach yang bisa meng-coaching teman-teman.